Ketika menaiki eskalator, jangan memakai las kaki berbahan karet. Sendal karet boleh saja dipakai, tapi berdirinya harus di tengah-tengah. Jangan di garis kuning. Jangan menginjak garis kuning eskalator. Ini yang patut dilipas padai. Banyak orang yang tidak tahu bahayanya. Padahal, sendal jenis ini sangat rentan terjepit di eskalator. Saat berada di eskalator, banyak orang yang berdir dekat sekali dengan kaca pembatas sehingga sendal maupun sepatu mereka menyentuh pembatas tersebut. Sendal berbahat karet akan mudah menempel pada dinding kaca. Dan sendal pun akhirnya terjepit di antara dinding kaca dan eskalator. Terjepitnya sendal tersebut disebabkan karena ada bagian sendal yang menempel pada dinding kaca eskalator yang di dalam posisi diam. Namun lantai eskalator terus berjalan. Sudah banyak kasus seperti ini yang menyebabkan pengguna sendal karet, terutama anak-anak. Mereka biasanya tidak menyadari hal tersebut, sampai kaki mereka juga ikut tertarik. Kejadian ini menyebabkan kaki mereka luka-luka. Jika terlambat, kaki mereka akan terancap ikut terjepit di eskalator. Karena di Indonesia baru sedikit mal yang memberikan peringatan di eskalator terhadap pengunjung menggunakan sendal karet, maka tolong bantu share peringatan ini ke semua teman, keluargamu, dan orang terdekatmu. Agar mereka tidak menjadi korban. Terima kasih telah menonton!